hai oke ini bagian lokasi dan untuk lokasinya sekarang sudah ter-input ya sebelumnya kan lokasinya itu sudah ter-input dan untuk yang sekarang lokasi sudah ter-input jadi silahkan teman-teman update untuk script yang versi terbarunya ya ini udah masuk ke bagian keterangan bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video ini akan membahas tentang update-an dari Facebook ya banyak banget siap dari Facebook terutama update-an tentang rajah Facebook masal yang kemarin rame-rame banyak banget akun ke Benet dan emang itu sudah super faksa saya pun sama ke Benet jadi saya tidak pernah mengklaim bahwa akun saya jarang ke Benet atau tidak pernah ke Benet ada banyak banget ke Benet di video sebelumnya juga sudah pernah bahas banyak banget akun saya yang ke Benet jadi kalau kebanyakan itu hal wajar hal biasa dan teman-teman harus hati-hati bahwa ketika ada seorang yang mengklaim bahwa dia itu anti-benet itu kunde perhatikan kenapa karena ketentuan Facebook itu ketika kita mau jualan di Facebook atau di Facebook personal dan kita memiliki banyak akun ya itu tuh biasanya kita akan terdetek karena pola pekerjaannya gitu-gitu doang dan di video kali ini saya akan ngebedah tentang yang namanya update terbaru dari Facebook yang bikin scriptnya jadi nggak jalan terutama bagian lokasi nah ini ada chat-an dari salah satu member bagi Mas apakah Facebook lagi update untuk lokasi sering nggak ke input nah begini terus biasanya nggak ada masalah jadi ini tuh kalau nggak salah kemarin-kemarin gitu ya kalau lalu langsung aja kami update untuk terbarunya dan buat teman-teman yang punya masalah bagian lokasinya langsung aja kita tonton untuk update-an hari ini a few moments later Oke disini saya sudah masuk ke member area silahkan teman-teman langsung aja masuk member areanya di member.wantobu.com member area login atau web admin lalu silahkan masukkan aja untuk user sama passwordnya di sini ini saya masukkan password sama usernya termasukkan passwordnya kalau udah masuk ke bagian tampilan seperti ini silahkan langsung aja pilih bagian akses lalu kita pilih yang Facebook akses tool Facebook marketplace nya di sini silahkan teman-teman pilih yang download file script ya karena kita akan mengupdate untuk script terbarunya maka silahkan teman-teman pilih download file script aja kita klik pilih download file script lalu silahkan disini teman-teman pilih script untuk yang 16 Mei yang 16 ya 16 itu kan nomor 15 nomor 16 yang bulan Mei 2022 lalu kita buka aja di sini ada yang baru banget yaitu update bulan Mei ya tepatnya di tanggal sekarang jadi mini Mei 1 nanti ada kalau emang ada lagi Mei 2 Mei 3 Mei 4 dan seterusnya kita akan ambil lagi data ini kita ambil kita download semua lalu kita tunggu nih proses downloadnya ini yang ini ini nggak lama karena hanya ngambil script aja jadi kita tunggu ya baik disini kita udah download langsung aja kita tinggal klik save dan kita akan buka untuk akses foldernya Oke ini adalah akses foldernya kita akan buka aja dengan cara klik kanan lalu di ekstrak aja ekstrak file ya klik klik oke maka nanti aksesnya seperti ini 15 Mei dan kita dapat untuk script tanggal 15 Mei 15 Mei tepatnya ya hari ini langsung aja ini kita akan pastekan copy ke data dokumen imacros macrosnya seperti biasa untuk mengupdate klik yang sebelumnya sebelumnya teman-teman us atau tidak produk pun tidak masalah disini saya langsung akan mencontohkan klik lalu kita akan copy lalu kita pastekan aja di sini di bagian sini Oke udah ada lalu sekarang kita akan buka untuk palemonya ini untuk palemonya dan kita nge-refresh dulu ya klik ini lalu klik lagi untuk ngelihat hasilnya apa ada apa belum gitu Nah kita bisa tarik di sini dan kita lihat untuk tanggal 15 Mei sudah ada dan disini kita langsung aja untuk menemokan auto-upload dengan fitur yang sudah di-update di tanggal 15 Mei 2022 kita tinggal klik play lalu kita pilih untuk nomor 8 web simple karena tampilannya masih di atas ya kalau pertambahan masih yang di bawah atau rata kiri itu silahkan pilih yang Facebook web simple versi button kiri nantinya kalau yang button-nya ini sebelah kiri tapi kalau button-nya atas pilih aja yang nomor 8 kita klik Oke kita ambil datanya kita ambil datanya di mana di dokumen imacros data search kita contohin di sini tapi dari baris ke-12 sampai baris ke-12 hanya sampel aja lalu kita pilih satu aja biar cepat Oke kita mulai running selamat menikmati Oke ini bagian lokasi dan untuk lokasinya sekarang sudah terinput ya sebelumnya kan lokasinya itu sudah terinput dan untuk yang sekarang lokasi sudah terinput jadi silahkan teman-teman update untuk script yang versi terbarunya ya ini udah masuk ke bagian keterangan deskripsi keterangan deskripsi sama aja ya keterangan deskripsi ini label dan dia akan langsung ngisi SKU setelah ngisi SKU baru dia klik selanjutnya nah ini untuk script yang paling barunya teman-teman kita tunggu terbitkan info singkat bagi ini jadi buat teman-teman yang punya kendala tentang script yang error di bagian lokasi silahkan langsung aja upgrade scriptnya di member area untuk pandainya silahkan tonton video ini jika masih bingung silahkan diulang terima kasih kita sambung di next tutorial sampai jumpa dadah semoga berantau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh